Kita akan gunakan untuk masker rambut, agar rambut kita itu menjadi lembut dan berkilau secara alami, oke? Nah, caranya ini adalah botol kosong yang udah kita pakai ataupun yang tersisa di rumah kita. Kita tuangkan seperti ini. Nah, secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga. Untuk selanjutnya, kita tutup. Nah, jadi. Setelah ini, tinggal kita semprotkan aja pada rambut. Hmm, aroma susunya segar. Kita semprotkan secara merata. Bagi para sahabatku semuanya yang ingin melakukan hal seperti ini. Bagusnya, rambut itu harus dibilas dulu menggunakan sampo. Kemudian kita keringkan. Dan untuk selanjutnya, baru kita aplikasikan thread meme seperti ini. Kita ratakan. Nanti kalau udah merata seperti ini. Tinggal kita beri sedikit pijatan aja. Kita pijat-pijat seperti ini. Agar kotoran yang menempel di kulit kepala kita itu akan terangkat. Dan tentunya, di ujung rambut itu kita pijat seperti ini. Susu yoghurt ini bukan bagus untuk membuat rambut kita menjadi lembut aja. Dan tentunya, susu yoghurt ini juga berperan aktif di dalam perawatan rambut kita. Agar rambut kita itu tetap terawat secara alami. Kalau kita gunakan ataupun kalau kita jadikan masker pada rambut. Dan tentunya juga rambut kita yang gampang rontok. Ataupun kulit kepala kita itu yang gampang kotor. Ataupun yang ketombe kering atau ketombe basah itu. Kalau kita gunakan masker dari susu yoghurt ini. Itu akan terangkat guys ya. Karena dia ini bagus banget untuk membersihkan kulit kepala kita yang berketombe. Dan tentunya juga, di selain dari itu nanti. Kalau rambut kita itu rontok. Otomatis rambut kita itu akan menjadi itu bagus. Dan tidak akan rontok lagi. Pokoknya luar biasa, bagus banget mempangat dari susu yoghurt ini. Nah, nanti kalau sudah teraplikasikan secara merata. Tinggal kita diamkan saja kurang lebih setengah jam. Ataupun 45 menit. Habis itu baru kita bilas menggunakan air sampai bersih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, setelah kita pastikan kondisi rambut itu tersentuh semuanya. Sudah kita beri sedikit pijatan. Kemudian tinggal kita sisir saja satu arah belakang. Sesuai dengan penyamanan kita. Selamat menikmati. 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 Wow, mantap. Rasanya segar dan adem banget. Nah, pas di saat mencucinya ataupun di saat kita membilas setelah kita melakukan treatmentnya Boleh kita gunakan sampo tetapi sedikit aja, jangan terlalu banyak Kita gunakan setengah dari biasanya kita menggunakan sampo, oke? Kita lep aja menggunakan handuk itu Dengan pelan-pelan aja Untuk selanjutnya tinggal kita aplikasikan vitamin rambut Vitamin rambut Nah, mungkin video ini cukup sampai disini Semoga bermanfaat dan semoga juga wawasan kita bertambah tentang rambut kita sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial saya Elin Hadi Goodbye, daaah Bye, daaah Bye, daaah Bye, daaah